Ya, pemirsa Bursa Efek Indonesia kembali membuka gembok suspensi saham PT Multipolar TBK atau MLPL. Suspensi dibuka mulai perdagangan sesi pertama hari ini. Saham MLPL pun kembali menguat setelah suspensi dicabut. Saham MLPL naik 40 poin atau 5,93% ke level 710 per saham. Sebelumnya, BEI melakukan suspensi perdagangan saham MLPL sejak 8 Juni lalu. Peningkatan harga kumulatif yang signifikan menjadi alasan suspensi tersebut. Pembukaan suspensi berkepatan dengan momen MLPL yang belum berhenti menginkubasi perusahaan berbasis teknologi digital. Perusahaan milik grup Lipo ini rupanya baru saja menamkan kembali investasinya ke perusahaan Digital Health Periksa. Terima kasih telah menonton!